Intro Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini Cuarca Ekstrim untuk besok Selasa 12 April 2022 Dilansir pada web.meteo.bmkg.go.id, Siklon Tropis Malakas terpantau Berada di Laut Filipina dengan kecepatan angin maksimum 50 knot Dan tekanan udara minimum 990 milibar Pergerakan sistem ini cenderung ke arah barat-barat laut dan diperkirakan Intensitasnya menguat untuk periode 24 jam ke depan Sistem ini menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot Atau Low Level Jet dari Filipina bagian selatan hingga samudera Pasifik Utara Papua Siklon Tropis Maggi terpantau berada di daratan Leite Utara Filipina dengan kecepatan angin maksimum 35 knot Dan tekanan udara minimum 1000 milibar Diperkirakan intensitas Siklon Tropis Maggi Resisten dan almost stationary Kondisi ini mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah Siklon Tropis dan di sepanjang daerah Low Level Jet tersebut Sirkulasi Siklonik terpantau di sekitar Thailand yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin Atau kevergensi memanjang dari Aceh hingga Selat Malaka, dari Sumatera Barat hingga Sumatera Utara Daerah kevergensi lainnya terpantau memanjang dari pesisir barat Sumatera Barat hingga Riau, dari Sumatera Selatan hingga Jambi Dari perairan Selatan Jawa Barat hingga Banten, di Kalimantan Bagian Utara, di Papua Barat, dan Papua Kondisi ini mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah kevergensi tersebut Berikut beberapa wilayah yang diperkirakan berpotensi hujan dan hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada Selasa 12 April 2022 Wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Selawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yaitu DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara Wilayah yang berlangsung 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 ber